Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar sahabat lidah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan keberkahan Dan selalu diperlancarkan segala urusan yang kita lakukan di hari yang berbahagia ini Oke pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin membahas kepada sahabat lidah dimanapun berada Dan saling berbagi informasi beserta dengan sharing kepada sahabat semuanya Yaitu seorang finalis beserta lidah di tahun 2020 ini Yang katanya menurut para dewan juri dan pengamat musik beserta dari para netizen Dia sangat mirip dengan seorang juara de akademi asia tahun lalu Yaitu Fildan Rahayu Baik dari segi vokalnya Kemudian dari segi cengkoknya Kemudian dari segi gazalnya Dan juga ada beberapa para netizen dan dewan juri yang mengatakan bahwa Wajahnya pun juga sangat mirip dengan Fildan Rahayu Sang juara de akademi asia tahun lalu Siapa lagi mungkin sahabat lidah yang melihat video ini Yang mendengar video ini sudah mengetahuinya Yaitu kita sering Mendengar nama panggilannya dengan nama Acu Acu merupakan peserta lidah duta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Kemudian dengan nama lengkap Muhammad Andrian Shah Dia merupakan seorang pemuda yang berasal dari kota Baubau, Sulawesi Tenggara Kemudian Acu lahir di Balikpapan Yang sebelumnya Provinsi daripada Acu Merupakan seorang muazzim dan khori Di sebuah masjid agung yang ada di Sulawesi Tenggara Kemudian nama ayah dari Acu Yaitu Muhammad Sabil Dan nama ibunda tercinta daripada Acu Yaitu Ibu Sahida Keseharian daripada Acu Merupakan seperti pemuda biasanya Yaitu membantu kedua orang tuanya Dan dia dan Acu juga disebutkan dengan beberapa aktivitas lainnya Seperti menjadi remaja masjid Pada masjid di Sulawesi Tenggara Kemudian Acu pada tahun 2020 ini berumur 22 tahun Dia juga pernah mengikuti beberapa kompetensi selama ini Baik itu kompetensi dalam bidang keagamaan Seperti khori, muazzim dan dia juga pernah mengikuti beberapa audisi Dalam bidang dunia tarik suara Kemudian motivasi Acu untuk mengikuti Lida 2020 ini Yaitu dia ingin membanggakan kedua orang tuanya Kemudian ingin mengharumkan nama Sulawesi Tenggara Kemudian Acu terinspirasi masuk ke Lida Di tahun 2020 ini dikarenakan dia sangat mengidolakan Phil dan Rahayu Sehingga dengan hal tersebut dia termotivasi untuk mengikuti Lida di tahun 2020 ini Baginya musik dandut adalah kita Itu mengapa dia percaya akan bisa Menurut Acu dia Berpendapat bahwa dengan musik dandut Bisa menyatukan kita semua Khusus yang ada di negara Indonesia Kemudian aliran yang ada pada musik dandut Sangat mirip dengan Cengkok Cengkok pada bidang khori dan juga muazzim Sehingga dengan modal tersebut Dia semakin berani dan semakin bersemangat Untuk mengikuti Lida di tahun 2020 ini Oke untuk sementara untuk video kali ini Ini saja yang bisa saya berikan informasinya Kepada sahabat Lida dimanapun berada Mungkin nanti saya akan membuat video lainnya Yang lebih lengkap lagi Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!